Halo semuanya, kami adalah tim CLP yang ingin belajar dan mendalami praktik konservasi akar bahar di Indonesia. Saya Nenik sebagai ketua proyek, saya Nenik sebagai sekretaris dan bendahara proyek, dan saya Dhani sebagai peneliti di proyek ini. Di Indonesia, akar bahar adalah istilah lokal untuk karang hitam atau black coral dari Ordo Antipataria. Karang ini penting secara ekologis dan ekonomis, terutama di tempat-tempat seperti Kepulauan Karimun Jawa yang dikenal sebagai tempat wisata. Akar bahar ini tidak hanya keren untuk dilihat, tapi juga memiliki nilai yang kuat pada budaya. Sebagian besar masyarakat menggunakan akar bahar sebagai simbol budaya, dan banyak dari karang ini dijual sebagai souvenir seperti cincin dan gelang. Akar bahar, jika mengacu pada black coral, telah terdaftar dalam Appendix 2 Cytus, yang mewajibkan perdagangan terkendali untuk menjamin kelangsungan hidup mereka. Namun, data mengenai pemanfaatan, kelimpahan, dan distribusinya di Indonesia, termasuk di Kepulauan Karimun Jawa, masih sangat minim. Apalagi, saat ini akar bahar tidak masuk ke dalam hewan yang dilindungi di Indonesia. Proyek ini memiliki tujuan untuk memahami bagaimana karang hitam digunakan untuk tujuan budaya, dan apakah hal ini telah mengarah pada industri souvenir yang mungkin mengancam populasi karang hitam. Proyek ini juga akan melakukan penelusuran survei mendalam untuk membedakan akar bahar yang dijual sebagai karang hitam, atau Gorgonian Alcyonacea, yang selama ini berpotensi salah identifikasi. Hal ini bertujuan untuk memberikan data dasar yang penting untuk mengungkap dan meluruskan identifikasi yang tepat untuk upaya konservasi akar bahar. Terakhir, melalui proyek ini, kami ingin menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran tentang akar bahar yang keren ini dan mengapa perlu dilestarikan. Ini adalah rencana proyek kami, dan ini semua bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai akar bahar. Semoga upaya kami bisa berkontribusi untuk memastikan kehidupan akar bahar lestari untuk generasi yang akan datang. Terima kasih.